Dengarkan baik-baik, ini penting Jangan pernah berkorban demi cinta Ada mitos yang menurut saya sangat populer Yaitu, untuk mendapatkan cinta seseorang Kamu harus banyak berkorban Dan bahkan banyak juga yang berpikir bahwa pengorbanan itu adalah cinta itu sendiri Jadi cinta adalah pengorbanan Nah, realitanya, saya punya banyak teman wanita Cantik, sukses Mereka sebagian wanita karir, MC, penyanyi, sinetron Ada juga yang politik Dan yang saya perhatikan adalah teman-teman wanita saya ini Selalu didekati oleh banyak pria Dan yang mencengangkan adalah Para pria ini rela berkorban Demi teman-teman wanita saya ini Mereka berkorban Tidak hanya mengorbankan waktu Materi Mereka juga mengorbankan tenaga mereka Dan bahkan harga diri mereka dikorbankan Demi mendapatkan cinta Yang mereka sukai itu Dan hal ini tidak terjadi Kepada pria saja Wanita juga ada juga seperti itu Mereka berpikir bahwa Semakin besar pengorbanan saya untuk Dia Bagaimanapun Dan apapun Caranya pokoknya tiba-tiba Atau suatu saat nanti Dia akan mencintai saya kembali Jadi seperti Mereka Ingin Tanda kutip Membeli Cinta Seseorang tersebut Dengan pengorbanan Jadi dengan semakin banyak berkorban Seseorang yang mereka suka itu Semoga suatu saat nanti Akan membalas pengorbanan mereka dengan cinta Nah Kenyataannya Tidak begitu Jika kamu pernah Mengalami Kamu berkorban Besar-besaran Gila-gilaan Entah itu kamu kasih Hadiah Atau Atau Antara jemput Seseorang Atau Banyak hal Kamu berkorban Gila-gilaan Untuk seseorang Kamu tahu Bahwa Seseorang tersebut Entah dia Hanya memberikan janji Kepada kamu Dia melangkah pergi dari kamu Dia mengguna-gunakan kamu Dia semena-mena kepada kamu Menginjak-ginjak kamu Atau mungkin dia akhirnya Menjadi dekat dengan kamu Atau dia memberikan cintanya kepada kamu Namun Cintanya tersebut bukan karena dia cinta dengan kamu Tapi karena dia kasihan Oke Dia karena kasihan Dan Dan pada saat dia kasihan Kamu tahu bahwa itu bukan cinta Dia hanya Eh Ya udahlah Balas budi Atau seperti itu Dan 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 itu rasanya tidak enak Dan kamu akan berjuang terus-terus-terus Untuk mempertahankan cintanya Dan Dan itu yang membuat kamu stres Oke Dan Bukankah itu yang sering terjadi Dan kamu juga pernah lihat Teman-teman kamu yang Gila-gilaan berkorban Namun Orang yang Dia inginkan tersebut Melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan Oke Entah Entah diinjak-injak Entah digunakan Entah di Kasihannya Saja Atau Atau Bahkan melangkah pergi Oke Jadi Sangat salah menurut saya Jika kamu berpikir bahwa Semakin banyak kamu berkorban Kamu akan mendapatkan cinta Dan Saya melihat dengan kepala Mata kepala sendiri Pria-pria yang mengejar teman-teman wanita saya ini Rela mengeluarkan Banyak uang Oke Bahkan Ada yang rela membelikan mobil Untuk Untuk Teman-teman wanita saya ini Namun teman-teman wanita saya ini Mereka Sudah sukses Mereka punya uang sendiri Mereka bukan Orang yang Matre Atau butuh uang Jadi aneh kan dikasih mobil pun Itu bukan hal yang Itu seperti hal biasa bagi mereka Jadi Apapun pengorbanan yang dilakukan Sang pria ini Teman-teman saya ini Seperti mengulur-ngulur Entah Entah mereka Hanya kesian saja Atau Atau Ya intinya mereka tidak memberikan cinta Nah ada satu pepatah dari Khalil Gibran Yang saya sedikit gubah Menurut versi saya Yang sangat bagus Untuk kamu ketahui Dan pepatah tersebut Yang sudah saya gubah Adalah Cinta tidak datang dari Pengorbanan Melainkan dari Kecocokan jiwa Saya ulangi agar Masuk ke kepala kamu Cinta tidak datang dari Pengorbanan Melainkan dari Kecocokan jiwa Oke Jika kamu pernah dikecewakan Dengan pengorbanan yang Begitu besar Namun Berujung kecewa Saya ingin kamu sadari Satu hal Bahwa tak peduli Seberapa besar Pengorbananmu Itu tidak dapat Membuat orang Yang tidak cocok Dengan kamu Menjadi jatuh cinta Tak peduli Berapa lama Tak peduli Kamu berpikir Suatu saat nanti Suatu saat nanti Dan andaikan Ya dia membalas kamu Itu bukan karena cinta Tapi karena dia Kasihan Dan pada saat dia Kasihan Cintamu akan Bertepuk sebelah tangan Kamu akan Merasakan Siksa yang luar biasa Karena pengorbananmu Sebesar ini Cinta yang kamu Rasakan dari dia Sebesar ini Oke Tidak impak Dan itu akan Terus berlanjut Terus terus Kamu akan dikecewakan Oke Ingat satu hal Cinta tidak datang Dari pengorbanan Melainkan dari Kecocokan Jiwa Jika kamu ingin Cinta dari seseorang Dan kamu tahu Yang menimbulkan cinta Adalah Kecocokan jiwa Apa yang harus Kamu lakukan Supaya Jiwa kamu Dan jiwa dia Bisa cocok Nah Kamu pasti juga Pernah melihat Seseorang yang Sepertinya Tidak pernah berkorban Apapun Oke Baru ketemu Pria ketemu Dengan wanita Oke Dan pada saat Mereka bertemu Secara instan Atau bahkan Dengan waktu yang Sangat cepat Mereka sepertinya cocok Dan saling cinta Tidak ada cerita Dimana pria Gila-gilaan Mati-matian Berkorban untuk wanita Atau wanita Gila-gilaan Mati-matian Berkorban untuk Sang pria Mereka bertemu Oke Klik Cinta Kenapa itu Bisa terjadi Karena jiwa Mereka cocok Oke Jiwa mereka cocok Nah Jiwa yang cocok Disebut soulmate Tapi mungkin Disini kita Tidak akan membahas Dalam Tentang soulmate Mungkin nanti Di video yang Lain Saya akan membahas Mendalam tentang soulmate Dan bagaimana Menemukan soulmate Karena banyak juga Mitos-mitos yang salah Tentang soulmate Tapi disini Mungkin saya akan Menurunkan sedikit levelnya Dari kecocokan jiwa Menjadi Kecocokan Kepribadian Oke Pada saat kamu memiliki Kepribadian yang menarik Kamu tidak perlu Bersusah payah Atau berkorban Gila-gilaan Untuk pendapatkan seseorang Kenapa? Karena pada saat Kepribadianmu menarik Dan cocok Dengan kepribadiannya Cinta Sesimpel itu Kamu pun pasti pernah melihat Orang yang Cepat mendapatkan cinta Dia pun tidak Gila-gilaan Berkorban Oke Jadi sangat penting Jadi jika kamu ingin Ada kecocokan Kita akan bicarakan Kecocokan jiwa Di video lainnya Tapi kecocokan Mungkin levelnya Level personality Atau level kepribadian Daripada kamu Menghabiskan waktu Tenaga materi Habis-habisan Untuk mengejar cinta Seseorang Yang Dengan pengorbanan Lebih baik kamu Meluangkan waktu Dan energi kamu Untuk membangun Personality Atau membangun Kepribadian kamu Menjadi menarik Semakin Kepribadianmu menarik Oke Ada beberapa level Saya akan bahas Di video lainnya Beberapa level Kepribadian yang menarik Semakin level kamu tinggi Kepribadian yang menarik Semakin banyak Yang akan cocok Dengan kamu Oke Jadi kuncinya disini Bukanlah dengan Berkorban mati-matian Mengejarnya Namun membangun Kepribadian dirimu Agar menarik Dan semakin tinggi Level kemenarikan dirimu Semakin banyak Yang akan cocok denganmu Dalam jangka waktu Yang singkat Nah Tanyaan Bagaimana jika kamu Memang orang yang Suka Melakukan hal baik Kamu nice guy Atau orang yang Memang Kalau tidak melakukan Hal yang baik Kalau tidak Berkorban Rasanya gak enak Gimana kamu Tipe berkorban Kamu tidak bisa Merubah begitu saja Menghilangkan Tidak pengorban Menghilangkan Suka berkorbanmu itu Oke Apa yang harus kamu lakukan Nah Kamu harus tahu Jika kamu ingin berkorban Itu sah-sah saja Silahkan Namun ada Batasan Dimana Pengorbanan kamu Tidak lagi Dibutuhkan Oke Nah sebelum saya lanjutkan Saya ingin Tekankan dulu bahwa Apakah cinta Butuh pengorbanan Jika kamu Bertemu dengan Seseorang Dan Terjadi Kecocokan jiwa Apakah berarti Itu tidak perlu Berkorban lagi Kamu atau dia Tidak perlu berkorban Demi cinta Iya Tidak perlu Kenapa Karena Pengorbanan Menjadi hal yang normal Bagi kamu dan dia Oke Pada saat kamu ketemu Seseorang yang Seseorang yang sesuakan jiwa Pengorbanan Menjadi hal yang Normal bagi kamu dan dia Kamu tidak lagi Menganggap pengorbanan Sebagai Pengorbanan Kamu menganggap Pengorbanan sebagai Sesuatu yang normal Oke Namun bagi orang-orang Mereka melihatnya Oh ini dia berkorban sekali Tapi kamu menganggapnya Bukan pengorbanan Nah itu hal biasa Misalnya Kamu nganterin dia Ah itu hal biasa Dia juga Misalnya berkorban untuk kamu Ah itu hal biasa Kenapa? Karena kalian sudah memang Cocok jiwanya Oke Nah orang yang suka Curhat Atau Ngomongin bahwa dirinya Terlalu banyak berkorban Ah aku udah berkorban Buat dia Gini-gini Dia gak menghargai aku Blah-blah Pokoknya aku berkorban Berkorban Orang tersebut mengalami Cinta yang bertepuk Sebelah tangan Karena cintanya bertepuk Sebelah tangan Maka dia menganggap Pengorbanannya Sebuah Pengorbanan Sedangkan yang bertemu Dengan kecocokan jiwa Dia tidak lagi Merasakan pengorbanannya Sebuah pengorbanan Melainkan Hal yang normal Kenapa? Karena Ya kita cocok Jadi Saya melakukan hal ini Yang bagi orang lain Pengorbanan Tapi ya For me Itu sesuatu yang biasa Dan Pasangannya pun Seperti itu Dia seperti berkorban Namun bagi dia itu Biasa aja Dia tidak lagi Mau besar-besaran Oh aku berkorban Tapi tidak dibalas Oke Dan biasanya orang yang Suka bilang Aku berkorban Tapi tidak dibalas Itu adalah Cinta yang bertepuk Sebelah tangan Dan bagi orang-orang ini Pada saat kamu Berusaha menyadarkan mereka Stop 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 Jangan berkorban lagi Nanti lu diinjek-injek Atau Gak mungkin lah Dia suka sama kamu Apa segala macam Mereka Malah akan marah Mereka akan bilang Oh tidak Cinta adalah pengorbanan Lu gak jalanin Gue yang jalanin Dan mereka akan terus berkorban Dengan harapan bahwa Seseorang tersebut Akan mencintai mereka Suatu saat Mereka seperti dibutakan Dengan pengorbanan Oke Saya sering bertemu Orang-orang seperti ini Mereka Bercerita tentang Pengorbanan yang besar Dan saya bilang Stop Cinta bukan soal pengorbanan Tapi kecocokan jiwa Mereka malah marah Mereka akan bilang No 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 Cinta adalah pengorbanan Dan saya akan terus berkorban Dan Suatu saat nanti Dia akan mencintai saya Fine Jika kamu tidak ingin Mendengarkan Apa yang saya bilang Tentang cinta Bukan pengorbanan Silahkan Lalu Dan kamu akan tahu Akibatnya Jadi apakah Cinta Butuh pengorbanan Tidak Namun jika kamu bertemu dengan Seseorang Karena kecocokan jiwa Pengorbanan Akan terjadi Dengan sendirinya Tanpa kamu sadari Dan Kamu merasa Kamu melakukan hal normal Padahal itu pengorbanan Kamu tidak merasakan Oh hasil melakukan pengorbanan besar Kamu tidak merasakan Beban saat melakukan Pengorbanan itu Itu seperti flow Oke Jadi cinta tidak butuh pengorbanan Pengorbanan yang butuh cinta Saya bilang Cinta tidak butuh pengorbanan Pengorbanan yang butuh cinta Oke Ingat Pada saat kamu sudah bertemu Dengan seseorang Yang Karena kecocokan jiwa Pengorbanan menjadi hal biasa Tapi bagi orang lain itu pengorbanan Oke Semoga saya bisa menjelaskan ini dengan jelas Dan kamu dapat mengerti Apa yang saya Berusaha jelaskan Dan jika kamu masih bingung Atau skeptis Ulangi lagi video ini Lihat lagi Nonton lagi Berusaha mengerti apa yang saya masukkan Nah kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya Bagaimana jika kamu memang Tipe orang yang suka berkorban Tidak apa-apa Silahkan Jika kamu ingin berkorban Untuk seseorang Kamu ingin Membuat dia bahagia dengan pengorbananmu Silahkan Namun Ada batasnya Oke Ada batasnya Batas pengorbanan Jika kamu lewati Maka kamu akan sengsara Cintakan bertepuk sebelah tangan Kamu tidak akan bahagia Dia pun tidak akan bahagia Karena dia risih dengan pengorbananmu Namun kamu pikir Kamu terus berjuang buat dia Dan Set ending Oke Semua akan berujung kekecewaan Untuk kedua belah pihak Nah Sekarang Jika kamu suka berkorban Apa batasannya Kamu berhenti Berkorban Seperti ini Pada saat kamu berkorban Dan pengorbananmu Dibalas juga Dengan pengorbanan Oleh Seseorang yang kamu sukai tersebut Teruskan pengorbananmu Jika Kamu berkorban Dia tidak membalas pengorbananmu Namun dia hanya bilang terima kasih Kamu bisa terus berkorban Atau tidak Terserah Yang jelas Dia menghormati kamu Dengan bilang terima kasih Jika kamu berkorban Namun dia mengabaikan kamu Dia tidak membalas pengorbananmu Dia tidak bilang terima kasih Dia mengabaikanmu Kamu Masih boleh terus berkorban Sampai titik dimana kamu capek Sama aja kayak ngomong sama tembok Tidak ada reaksi Silahkan Jika kamu ingin berkorban Lalu dia Mengacuhkan kamu Mengabaikan kamu Kalau saya Stop Dari awal saya juga tidak suka berkorban Oke Kalau kecocokan jiwa Pengorbanan akan terjadi dengan sendirinya Dan itu karena saya ingin Bukan karena saya maksa Pada saat kamu berkorban Dia tidak berterima kasih Dia tidak membalas Dia tidak Mengabaikan Namun dia Menginjak-nginjak kamu Dia menggunakan kamu Dia Meminta kamu untuk berkorban Lebih banyak lagi Di luar kemampuan kamu Hentikan Segera pengorbananmu Itu batasnya Itu sudah tidak layak Bahkan saya punya Beberapa teman Pria by the way Biasanya yang Yang terjadi adalah Pria menyiksa wanita Ini yang terjadi Wanita yang menyiksa pria Dan prianya begitu sabar Dan rela berkorban Dan Disiksanya Pria ini disiksanya oleh wanita Bukan hanya dicacimaki Tapi dengan fisik Ditampar Di Apa namanya Diginiin palanya Di depan orang Dan Dan Banyak hal yang Yang saya sebut dengan Woman abuse Karena Kebanyakan sekarang kan Yang dipikirkan pria Mengebuse wanita Tapi Banyak juga teman saya yang pria Di abuse Wanita Dan Menyeramkannya Mereka menikahi wanita tersebut Ini saya tidak dapat berkata apa-apa Teman-teman saya yang biasanya Happy Senang Bahagia Tiba-tiba sekarang menjadi Sangat kecil Melihat dunia Sangat takut Karena takut ketahuan istrinya Nanti Diginiin palanya Dan dipermalukan di depan umum Nah Sangat sedih sekali saya melihatnya Karena Mereka pikir dengan Berkorban mati-matian Suatu saat Istrinya atau pacarnya Itu akan sadar Untuk Menghargai mereka Tapi kenyataannya tidak Oke Jadi ingat Itu batasnya Pada saat Kamu berkorban Tapi pengorbanan kamu dibalas Dengan Cacian Makian Kamu disuruh berkorban lebih besar lagi Kamu di abuse Kamu disiksa Kamu di injak semena-mena Hentikan pengorbananmu Oke Itu tidak layak Untuk kamu teruskan Oke Dan Satu hal lagi Sebelum saya akhiri Banyak wanita Ini Ini wanita ya Banyak wanita berkata seperti ini Kalau kamu sayang sama aku Kamu harus berkorban mati-matian Buat aku Oke Itu yang wanita katakan Dan Banyak pria Akhirnya seperti itu Mereka Mereka mendengar wanita Mereka pikir Oh Yaudah Kalau untuk dapetin cintanya Harus berkorban mati-matian Dan lalu mereka lakukan Namun pada saat mereka lakukan Sang wanita malah Pergi Dengan Pria yang Justru tidak berkorban Padahal Sang wanita bilang Dia mau Pengorbanan mati-matian Nah apa yang terjadi Pada saat wanita Nah jika kamu wanita Kamu setuju atau tidak Dengarkan baik-baiknya Pada saat wanita berkata Mereka ingin pria berkorban mati-matian Itu adalah Logika mereka yang bilang Kepala mereka Namun hati mereka Hati Itu bertingkah laku beda Makanya wanita Suka bilang A Tapi kelakuan B Kenapa? Nah karena Semua yang dikatakan itu Rata-rata dari logikanya Sedangkan kelakuan dari Hatinya Perasaan sama Pikiran itu beda Dan Kalau kamu selidiki Pada saat wanita bilang Aku mau kamu berkorban mati-matian Buat aku Kamu sudah berkorban mati-matian Namun akhirnya Si wanita malah pergi sama yang lain Dan kamu tanya sama wanita Kamu kan dulu bilang Kalau Kamu maunya berkorban mati-matian Kenapa kamu perginya sama dia Yang gak berkorban mati-matian Sang wanita tidak dapat menjawabnya Kenapa? Karena Yang dia ucapkan itu kepalanya Sedangkan yang Dia rasakan itu di hatinya Dan Yang dia rasakan adalah Kenyamanan kecocokan Bukan soal pengorbanan Mungkin dia bisa Jadi sama kamu Namun itu hanya karena kasihan Iba Itu saja Dan Jika kamu wanita Mungkin kamu berkata kepada pria Untuk selalu berkorban untuk kamu Namun Jika kamu berpikir Jika pria semakin banyak berkorban untuk kamu Dan akhirnya kamu memilih dia Dan kamu bahagia Kamu akan temukan bahwa kamu salah Oke Pada saat ada pria yang berkorban mati-matian Akhirnya kamu Suka sama dia Kamu akan menemukan bahwa Pria yang suka berkorban mati-matian Adalah pria yang membosankan Oke Banyak wanita bilang Aku mau Pria yang Aku mau cowok yang setia Tapi cowok yang setia itu membosankan Aku mau pria yang berkorban mati-matian Begini-begitu Melakukan apapun buat aku Tapi dia membosankan Betul kan? Oke Jadi bukan soal dia setia Yang sangat-sangat amat setia Atau dia Berkorban mati-matian Itu akan membuat kamu bahagia Tidak Itu justru tipe pria membosankan Pria yang tidak membosankan adalah Pria yang Tahu kapan harus berkorban Demi kebaikan keduanya Bukan untuk demi mendapatkan cinta Dan tahu Kapan dia Tidak harus berkorban Dia punya prinsip sendiri Tidak mengejar kamu dengan pengorbanan Rata-rata pria ini cuek Makanya banyak Wanita yang terintrik Dengan pria cuek Cool Dibandingkan pria yang Banyak gaya Banyak show off Oke Dan Pria setia Dan untuk pria setia Mungkin wanita bilang Aku pengen dapat Cowok yang setia Dan pada saat dia dapat Cowok yang setia Cowok yang setia itu Malah membosankan Nah yang kamu mau sebenarnya Bukan pria yang setia Kenapa? Kenapa pria setia itu membosankan? Karena dia setia sama kamu Dia tidak punya Dia tidak punya pilihan lagi Selain kamu Pilihannya cuma kamu satu-satunya Makanya dia setia Kalau dia punya pilihan Dia Bisa Tidak setia Dia bisa kesana-sini Oke Nah yang kamu Tapi pria seperti itu Seru Pria yang punya banyak pilihan itu Orangnya seru Giliran yang setia Yang tidak seru Membosankan Oke Jadi wanita yang kamu inginkan Sebetulnya bukan pria yang setia Pria yang punya banyak pilihan Namun memilih setia untuk kamu Nah itu yang kamu inginkan Jadi banyak Pemikiran-pemikiran wanita Yang menurut saya juga Harus diluruskan Karena mereka sendiri Kadang tidak mengerti diri mereka Oke Jadi kamu wanita Jangan bilang kamu ingin pria setia Pria setia Membosankan Yang kamu inginkan adalah Pria yang punya banyak pilihan Namun memilih untuk setia buat kamu Nah itu yang kamu pikirkan Terus Jangan berpikir semakin banyak pengorbanan pria Semakin kamu Merasa bahagia dengan dia Tidak Justru kamu malah merasa kosong Semua pengorbanannya biasa Kamu hilang feeling Yang kamu inginkan bukan pria yang banyak pengorbanan Tapi yang punya kecocokan jiwa dengan kamu Pada saat dia punya kecocokan jiwa Dia tahu kapan berkorban Dia tahu kapan untuk berhenti berkorban Namun pengorbanannya tidak akan sia-sia Karena untuk kepentingan berdua Dan kamu pun akan berkorban untuk dia Karena cinta tidak bertepuk sebelah tangan Dan pada saat kamu punya kecocokan jiwa Cinta tidak bertepuk sebelah tangan Kalian berdua akan saling berkorban Namun pengorbanan itu tidak seperti pengorbanan Pengorbanan itu seperti hal normal Oke Jadi itu penjelasan saya Semoga itu dapat menjadi Bahan pikiran buat kamu Kamu bisa memikirkan lagi Jika kamu agak bingung dengan video ini Namun kamu sepertinya merasa bahwa Oh ini ada sesuatu di video ini Silahkan kembali mainkan video ini Dan Saya yakin dengan menerapkan video ini Kamu dapat Merubah diri kamu menjadi lebih baik Dan Kehidupan percintaan kamu pun Dapat juga menjadi lebih baik Ingat pesannya Jangan berkorban demi cinta Karena Cinta tidak datang dari pengorbanan Melainkan dari kecocokan jiwa Oke Dan jika kamu ingin berkorban Ada batasnya Tadi saya sudah jelaskan Apa itu batasannya Silahkan dengarkan kembali Dan ajak mirip Gこんにちは Ok Dan ajak mirip Aku dan after Dan ajak mirip Hanya tidak selesai Dan lijk Oke Gopher rin